Seruling perak sepasang walet jilid 8. Ternyata orang yang berdiri di situ adalah Lujin, sepasang. Matanya menyorot dingin. Sebelum Kyok Gyok YIN membuka mulut, dia sudah berkata lagi. Adik kecil, caramu ini apakah tidak melanggar prikemanusiaan Kyok Gyok YIN tahu Lujin itu telah salah paham padanya. Saudara telah salah paham padaku, salah paham? Maksudmu aku sampai di sini, keadaan sudah begini, kalau begitu, siapa yang berbuat sedemikian kejam aku justru sedang menyelidikinya, Kyok Gyok YIN diam sejenak, kemudian melanjutkan. Saudara sudah lama berkecimpung di dunia persilatan, tentunya Tauwi Pian Mahi O pernah bermusuhan dengan siapa. Coba pikir siapa musuh-musuhnya Lujin mengerutkan kening seraya berpikir. Setelah itu dia mendungakan kepala. Ini sulit sekali dikatakan, katanya. Mendadak terdengar suara tawa yang amat dingin. Kemudian tampak sosok bayangan melayang turun di tempat itu. Orang itu mengenakan jubah warna merah, sedangkan baju dalamnya berwarna hitam, dan memakai kain pengikat kepala warna merah pula. Dan danannya seperti orang perkumpulan Seng Yen Hoi E. Dia menatap Kyok Gyok YIN dan Lujin. Kalian berdua merasa heran katanya dengan dingin sekali. Siapa kau bentak Kyok Gyok YIN? Kau tidak berderajat mengetahui namaku. Mayat-mayat ini semua adalah perbuatanmu tidak salah apakah tujuanmu membunuh mereka semua? Hatimu begitu kejam, bahkan hewan pun tidak diberi hidup orang berjubah merah tertawa terkekeh. Anak Jahanam. Pernahkah kau dengar membabat rumput harus mencabut akarnya dia maju dua langkah, matanya menyorot tajam bagaikan dua bilah belati. Kalian berdua ingin menuntut balas dendam mereka Lujin menyahut dengan suara dalam. Apa maksud Anda membunuh mereka semua? Tanya Lujin dengan suara dalam. Aku senang mendengar itu, gusarlah Lujin. Inikah alasanmu bentaknya? Kau menghendaki alasan apa apakah Anda memikirkan akibatnya apa akibatnya kau merimba persilatan akan bersatu menuntut balas dendam mereka, orang berjubah merah tertawa terkekeh-kekeh. Anda termasuk salah satu di antaranya tidak salah, kalau begitu, kau akan seperti mereka, terbujur jadi mayat. Orang berjubah merah langsung menyerang Lujin dengan sebuah totokan yang mematikan. Caranya turun tangan, amat cepat sehingga sulit diikuti dengan pandangan mata. HMM dengus Lujin. Dia berkelit, namun dadanya tersambar oleh angin totokan itu, membuat dadanya terasa sakit. Hati Chok Giok Yien tersentak menyaksikan itu. Dia tidak menyangka gerakan orang itu begitu cepat. Oleh karena itu, dia pun langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah orang berjubah merah. Seketika terdengar suara menderu-deru, dan terasa hawa yang amat panas. Orang berjubah merah tertawa terkekeh. Soan Hang Chi yang tidak salah ilmu andalan Seng Ting Net Kuai kemudian orang berjubah merah itu berkata dingin. Chok Giok Yien, kau pasti mati Chok Giok Yien mengerutkan kening. Sebetulnya siapakah sudah ku katakan tadi, kau tidak berderajat tahu. Tapi sebelum kau mati, agar kau mengerti, masih ada satu orang yang harus diperkenalkan padamu, dia maju selangkah, sekaligus melancarkan sebuah pukulan dasyat. Chok Giok Yien yang dalam keadaan gusar, juga melancarkan pukuian dengan sekuat tenaga. Tampak orang berjubah merah berkelebat, menyusul terdengar suara benturan yang amat memekakkan telinga. Boom! Ternyata pukulan mereka saling beradu. Badan Chok Giok Yien agak kesempoyongan. Di saat bersamaan, dia pun merasa ada serangkum tenaga lunak menerjang ke arahnya, membuatnya tak dapat mengerahkan hawa murninya. Bukan main terkejutnya Chok Giok Yien. Tiba-tiba teringat seseorang yang memiliki tenaga tersebut. Kau, adalah Tok Tiong Tong Chu serunya. Bocah Cahanam. Dugaanmu meleset. Tok Tiong Tong Chu menghendaki nyawamu, aku pun sama, ingin mencabut nyawamu. Tapi legakanlah hatimu, untuk saat ini aku masih membiarkan kau bernafas orang berjubah merah melancarkan pukulan lagi ke arah Chok Giok Yien. Chok Giok Yien ingin berkelit, namun terlambat. Justru di saat bersamaan Lu Jin membentak keras. Kau berani dia langsung menerjang ke arah orang berjubah merah. Akan tetapi kelihatannya orang berjubah merah sudah menduga akan hal tersebut, maka langsung mengibaskan tangan kirinya ke arah Lu Jin. Ata aah jerit Chok Giok Yien. Dia terpental dua depa dan mulutnya menyembur darah segar, lalu roboh di tanah. Sedangkan Lu Jin yang terkena kibasan itu juga terpental, kemudian roboh gedebuk di tanah. Chok Giok Yien tidak pingsan. Dia cepat-cepat bangun, sepasang matanya berapi-api menatap orang berjubah merah lalu maju dengan badan sempoyongan. Dia telah mengerahkan. Mwe Kangnya, siap mengadu nyawa dengan orang itu. Akan tetapi, orang berjubah merah memang berkepandayan tinggi sekali. Dia tidak berkelit, melainkan malah maju selangkah sambil menjulurkan tangannya mencengkeram bahu Chok Giok Yien. Apabila bahu Chok Giok Yien tercengkeram, pasti akan remuk seketika. Justru di saat bersamaan Chok Giok Yien telah berhasil mengerahkan We Kangnya. Dia langsung menghantam lengan orang berjubah merah. Orang berjubah merah bergerak cepat menarik kembali tangannya sekaligus melancarkan sebuah pukulan. Blam! A-a-a-ah jerit Chok Giok Yien. Mulutnya menyembur darah segar, kemudian roboh pingsan di tanah. Bu-u-uk! Saat ini Lu Jin telah bangkit berdiri. Dia mengeram sambil menyerang orang berjubah merah. Namun orang berjubah merah melancarkan pukulan ke arahnya. Lu Jin cepat-cepat berkelit. Kalau terlambat, dia pasti celaka. Orang berjubah merah tertawa terkekeh, lalu maju ke hadapan Chok Giok Yien ingin menyambar Ruya. Tapi pada saat bersamaan, mendadak muncul seorang sastrawan berusia 25-an, wajahnya pucat kekuning-kuningan, seperti berpenyakitan. Akan tetapi, gerakan sastrawan itu amat cepat sekali. Kau berani menyentuhnya suaranya lantang. Sastrawan itu langsung menyerang orang berjubah merah dengan sebuah totokan, mengarah jalan darah tawanya. Apabila jalan darah tersebut tertotok, maka orang yang tertotok itu akan terus tertawa, hingga nafasnya putus. Apa boleh buat, orang berjubah merah terpaksa berkelit. Sepasang matanya menyorot bengis ke arah sastrawan itu. Sebutkan namamu bentaknya. Butok Siang Seng, cuan yang tak beracun sahut sastrawan. Orang berjubah merah menyurut mundur selangkah. Butok Siang Seng serunya tanpa sadar. M.G. Siapa kau kau tidak berderajat tahu Butok Siang Seng tertawa dingin. Lihat saja berderajat atau tidak bentaknya. Mendadak dia menjulurkan sepasang tangannya yang berwarna hitam, langsung mencengkeram ke arah orang berjubah merah. Kelihatannya orang berjubah merah agak takut terhadap sepasang tangan sastrawan, maka cepat-cepat mencelat ke belakang. Di saat bersamaan, dia pun melancarkan sebuah pukulan aneh. Butok Siang Seng berkelit ringan, seketika juga bertanya. Kau orang dari perkumpulan Seng Yen Hwe E orang berjubah merah tampak tertegun, kemudian tertawa terkekeh. Tidak salah sahutnya. Apa kedukanmu dalam perkumpulan Seng Yen Hwe E Hwe E Chang, ketua perkumpulan Seng Yen Hwe E tidak salah. Kini kau sudah tahu kan Butok Siang Seng tertawa gelak. Sudah lama aku ingin menjumpaimu, tak disangka bertemu di sini kedua orang itu mulai bergerak. Tampak bayangan mereka berkelebatan bagaikan kilat. Ternyata mereka berdua sudah bertarung dengan seru sekali. Akan tetapi, Seng Yen Hwe E tidak berani beradu angin pukulan dengan Butok Sian Seng. Sedangkan Butok Sian Seng juga kelihatan agak takut terhadap pukulan aneh yang dilancarkan Seng Yen Hwe E itu. Mereka berdua terus bertarung, dan kelihatannya masih seimbang. Sementara Lu Jin sudah mendekati Ciok Giok Yen. Wajah Ciok Giok Yen yang tampan itu tampak kekuning-kuningan, nafas juga lemah, pertanda dia telah terluka dalam yang amat parah. Karena itu, Lu Jin sudah tidak tertarik akan pertarungan yang sedang berlangsung seru itu. Dia langsung menyambar Ciok Giok Yen dan dibawahnya pergi. Sampai di dalam sebuah rimba, barulah Lu Jin menaruh Ciok Giok Yen ke bawah. Dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam bajunya dan menuang sebutir pil warna hitam, lalu dimasukkan ke mulut Ciok Giok Yen. Setelah itu, dia mengurut beberapa jalan darahnya. Berselang beberapa saat, barulah Ciok Giok Yen siuman perlahan-lahan. Dia melihat keringat sebesar kacang hijau merembes keluar dari kening Lu Jin. Ternyata Lu Jin masih mengurut jalan darahnya. Ciok Giok Yen amat terharu. Terima kasih, saudara, ucapnya. Setelah mendengar suara Ciok Giok Yen, barulah Lu Jin berhenti mengurut. Dia menghapus keringat di keningnya seraya berkata. Bagaimana rasamu sekarang, saudara kecil cukup beristirahat sejenak, aku akan pulih kembali. Usai berkata, Ciok Giok Yen segera duduk bersilah dan memejam mati sambil menghimpun hawa murninya. Lu Jin berdiri di sampingnya, menjaganya dengan penuh perhatian. Berselang beberapa saat, Ciok Giok Yen bangkit. Berdiri lalu menjurah pada Lu Jin. Atas pertolongan saudara, aku amat berterima kasih sekali, katanya. Aku cuma membawamu kemari, yang menolong kita berdua justru orang lain, sahut Lu Jin. Ciok Giok Yen tertegun. Ternyata di saat kemunculan Butok Sian Seng, dia telepingsan, maka tidak tahu akan kehadirian sastrawan tersebut. Oleh karena itu dia bertanya, siapa Butok Sian Seng, Butok Sian Seng Ege siapa Butok Sian Seng itu aku tidak pernah mendengar sebelumnya. Siapa orang berjubah merah itu Seng Yen Hwee, Ciok Giok Yen terperanjat. Hah? Dia berkertak gigi. Aku bersumpah pasti akan membasmi perkumpulan Seng Yen Hwee Lu Jin diam saja. Sekarang saudara mau ke mana tanya Ciok Giok Yen. Melaksanakan janjiku pada adik kecil. Sekarang juga aku akan pergi mencari, terima kasih, kelak aku pasti membalas budi kebaikan saudara. Tidak usah. Sampai jumpa, Lu Jin melesat pergi, dan sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya, suasana di dalam rimba itu sunyi sepi yang terdengar hanya suara hembusan angin. Saat ini, hari sudah mulai pagi. Hembusan angin pagi yang amat dingin itu, terasa menusuk tulang. Ciok Giok Yen berdiri termangu-mangu. Ternyata dia sedang berpikir, apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Tiba-tiba dia teringat akan pesan Tiong Ciusin Ie sebelum mati, bahwa dirinya harus pergi ke gunung Chong Lemsan menemui Ken Haid Kiam untuk mengambil sepucuk surat. Mengapa tidak berangkat ke sana? Asal berhasil menemui Ken Haid Kiam, tentunya dia akan mengetahui asal-usulnya. Sejak dia dilahirkan sama sekali tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Karena berpikir demikian, mendadak wajahnya berubah gusar dan sepasang matanya berapi-api. Ternyata dia teringat ketika berusia 7-8 tahun, ikut Tiong Ciusin Ie tinggal di perkumpulan COU Kejuang. Lantaran kurang hati-hati, dia memecahkan sebuah teko biyok milik COU Yun Leong majikan perkumpulan keluarga COU, sehingga digebuk oleh COU Yun Leong, bahkan juga dicacinya anak Sundal. Ketika itu, Tiong Ciusin Ie sedang keluar. Sejak itu, kalau Tiong Ciusin Ie keluar, COU Yun Leong pasti memukulnya dan mengancamnya tidak boleh mengadu pada Tiong Ciusin Ie. Dan sejak itu pula, keluarga COU semuanya memanggilnya anak Sundal. Untung Tiong Ciusin Ie tahu gelagat yang tidak baik itu, langsung membawanya pergi. Teringat akan kejadian itu, api kegusarannya pun memuncak. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk keperkumpulan keluarga COU, untuk menghina COU Yun Leong, agar rasa dongkolnya dalam hati terlampiaskan. Badan Tseok Giok Yeen bergerak, dia sudah melesat keluar dari rimba itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia berhenti. Di mana letak perkumpulan keluarga COU? Ternyata dia sudah tidak ingat lagi. Lalu harus ke mana mencari COU Kejuang itu? Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk menunda kepergiannya itu. Tiba-tiba dia mendengar suara desiran baju di belakangnya. Dia tersentak dan langsung membalikan badannya sambil mengerahkan WEI Kangnya, siap menghadapi segala kemungkinan. Setelah membalikan badannya, dia terbelalak. Ternyata di situ berdiri kurang lebih 16 orang, di antaranya terdapat padri dan Tosu, semuanya menatap Tseok Giok Yeen dengan penuh kebencian. Seorang padri berusia lima puluhan maju ke depan, lalu merangkapkan sepasang tangannya di dada seraya menyebut. Om Itohut. Apakah si Cu adalah Tseok Giok Yeen Tseok Giok Yeen Tertegun? Benar. Taisu ada petunjuk apa sepasang Metohut Shio itu menyorot tajam. Aku adalah Tianit Cheng dari Kuil Siaulim Si. Sudah lama aku mendengar nama besar Taisu, Tianit Cheng maju selangkah lagi. Aku memeranikan diri, mengundang si Cu ke Kuil Siaulim Si, Tseok Giok Yeen tercengang, sebab dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Siaulim Si. Mengapa Tianit Cheng mengundangnya ke sana? Ada urusan apa Taisu mengundangku ke Kuil Siaulim Si? Si Cu harus mengerti dalam hati, Tseok Giok Yeen tampak tidak senang. Aku tidak mengerti, mohon Taisu menjelaskan mendadak seorang Tosu membentak. Taisu, untuk apa banyak bicara dengannya Tosu itu kelihatan sudah mau turun tangan terhadap Tseok Giok Yeen. Tapi Tianit Cheng segera mengibaskan lengan jubahnya. Sabar, Tosu Tianit Cheng memandang Tseok Giok Yeen, kemudian berkata perlahan-lahan. Tentunya Si Cu masih ingat, Si Cu pernah melukai tiga orang Gobi Pei, demi menyelamatkan seorang gadis. Lalu gadis itu Si Cu bawa ke perkumpulan Bue Cuang, tidak salah, sahut Tseok Giok Yeen dengan dingin. Si Cu punya hubungan apa dengan gadis itu? Taisu adalah orang yang telah menyucikan diri, kalau bicara harus dipikirkan dulu. Berkelana di dunia perselatan menolong seorang gadis, apakah harus punya hubungan Tianit Cheng tidak menyangka Ciok Giok Yeen bermulut begitu tajam, maka membuat air mukanya berubah. Tahu kah si Cu siapa gadis itu tidak tahu? Aku cuma tahu dia adalah seorang gadis yang dihina orang, dia adalah murid perkumpulan Seng Yeen Hwee, kata Tianit Cheng. Murid perkumpulan Seng Yeen Hwee tidak salah, bagaimana Taisu tahu tentang itu aku dengar perkumpulan Seng Yeen Hwee ingin menguasai. Dunia perselatan, maka menyuruh para murid terjun ke dunia perselatan, untuk menyelidiki semua partai besar, agar dapat memusnahkan semua partai besar tersebut. Benarkah urusan itu sedikit pun tidak salah, sepasang matah, Tianit Cheng menyorot tajam lagi. Aku tahu akan sifat si Cu yang lembut. Demi membersihkan namamu, maka ku undang si Cu ke kuil Siao Lim Si, sekaligus bertanggung jawab atas ketiga orang Gobi Pe yang telah mati itu, ternyata Tianit Cheng demi kematian tiga orang Gobi Pe itu, sedangkan Ciok Giok Yeen yang telah ketularan sifat aneh Seng Tingit Kuai, merasa tersinggung. Kalau begitu, Taisu juga menganggap diriku murid perkumpulan Seng Yeen Hwee, katanya dengan suara dalam. Tidak bisa tidak berpikir demikian, Ciok Giok Yeen tertawa gelap. Taisu juga tahu aku bermusuhan dengan perkumpulan Seng Yeen Hwee itu urusan Si Cu, yang jelas demi membersihkan nama Si Cu, maka Si Cu harus ikut aku ke kuil Siao Lim Si. Aku berani menjamin keselamatan Si Cu, sesungguhnya di saat ini delapan partai besar di dunia perselatan telah mengakui Siao Lim Pe sebagai Bulim Beng Cu, ketua rimba perselatan. Maka mengenai urusan besar maupun kecil, pihak Siao Lim Pe yang akan membereskannya. Berhubung Ciok Giok Yeen membunuh tiga tosu Gobi Pe, menyelamatkan gadis itu, sehingga menimbulkan kecurigaan delapan partai besar. Lagi pula Ciok Giok Yeen juga membunuh Hiam Sian Hwee Sio, ketua kuil Puto An Si. Meskipun Ciok Giok Yeen telah menyatakan, itu adalah demi menuntut balas dendam Seng Tingit Ko Ai, namun kaum rimba perselatan tetap menganggap. Asal usul Ciok Giok Yeen tidak jelas, maka mereka tetap bercuriga. Oleh karena itu, setiap partai besar mengutus beberapa murid handalnya ke Siao Lim Si untuk berunding. Akhirnya Siao Lim Pe memutuskan mengundang Ciok Giok Yeen ke kuil Siao Lim Si untuk disidang. Sementara Ciok Giok Yeen tertawa dingin. Kalau aku bilang tidak, Taisu mau bagaimana tentu tidak boleh membiarkannya, maksud Taisu terpaksa menggunakan kekerasan untuk memaksa Si Chu ke kuil Siao Lim Si. Kalau begitu, kalian ingin bertarung itu apa boleh buat, mendadak wajah Ciok Giok Yeen menyeratkan Hwa membunuh. Ku beritahukan. Kini aku masih ada urusan penting yang harus ku selesaikan, maka aku tidak bisa ikut ke kuil Siao Lim Si. Kelak kalau urusanku telah beres, aku pasti berkunjung ke sana, dia menjura pada mereka. Sampai jumpa sebelum Ciok Giok Yeen usai berkata, sudah terdengar suara bentakan yang mengguntur. Kau ingin kabur tampak bayangan-bayangan berkelebat, tahu-tahu Ciok Giok Yeen sudah terkepung. Betapa gusarnya Ciok Giok Yeen. Kalian ingin bergebrak? Sebetulnya aku tidak takut urusan bentaknya. Harap Si Chu pikir baik-baik, kata Tianit Cheng. Pikir saja sendiri Si Chu berkeras tidak mau ikut ke kuil Siao Lim Si. Benar Tianit Cheng mengerutkan kening. Omi Tawut. Apa boleh buat, aku terpaksa berlaku kasar mendadak dia mengibaskan lengan jubahnya. Seketika terasa tenaga yang amat kuat dan lunak menerjang ke arah Ciok Giok Yeen. Bagus ru Ciok Giok Yeen. Dia mendorongkan sepasang telapak tangannya ke depan, dan seketika terasa hawa yang amat panas menerjang ke arah Tianit Cheng. Ternyata Tianit Cheng tahu kelihayan pukulan itu. Maka dia cepat-cepat berkelip. Mendadak terdengar suara bentakan keras. Bayarnya wasu teku seorang Tawut Tua sudah menyerang Ciok Giok Yeen. Ternyata Tawut Tua itu adalah murid Gobi Pei. Dia melancarkan pukulan yang amat dasyat, ingin membunuh Ciok Giok Yeen dengan satu pukulan. Saat ini, walau Ciok Giok Yeen memiliki kesabaran, namun tidak dapat bersabar lagi. Dia bergeretak gigi, kemudian berkata dingin. Kalian yang mendesak, jangan menyalahkan aku bertindak kasar. Tiba-tiba badannya mencelat ke atas, ternyata Ciok Giok Yeen telah mengeluarkan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang, jurus pertama terbang. Telapak tangannya berkelebatan dan seketika terdengar suara jeritan. Tampak sosok bayangan terpental beberapa depa, dan ketika roboh kepalanya membentur sebuah batu besar, sehingga pecah dan otaknya berhamburan. Di saat bersamaan terdengar seseorang berseru kaget. Hang Louis M. Chiang tidak boleh melepaskan bocah itu, dia pasti murid kuimo maju mereka semua menerjang ke arah Ciok Giok Yeen, termasuk Tianit Cheng dari kuil Xiao Lim Si. Kini suasana di tempat itu berubah tegang. Sedangkan Ciok Giok Yeen terus melancarkan jurus pertama itu. Terdengar suara jeritan yang tak henti-hentinya. Saat ini sudah bertambah tiga sosok mayat. Ciok Giok Yeen amat membenci mereka, sebab mereka sudah menyucikan diri, namun sama sekali tidak membicarakan peraturan, bertindak semuanya. Sudah pasti membuatnya amat gelusar hingga tak terkendali. Mendadak Tianit Cheng mencelat keluar. Menyusul tampak seorang Hwasio terpental keluar juga. Mereka berdua berbisik-bisik, kemudian Hwasio itu melesat pergi. Akan tetapi, betapa tajamnya matu Ciok Giok Yeen. Dia tertawa gelap seraya berseru. Kalian mau cari bantuan kebencian Ciok Giok Yeen telah memuncak, maka turun tangan tanpa memberi ampun. Untung dia belum berhasil menguasai jurus kedua dan ketiga. Kalau dia sudah menguasai jurus-jurus tersebut, mungkin mereka semua sudah tergeletak menjadi mayat. Terdengar lagi suara jeritan. Bertambah lagi dua sosok mayat di tanah. Akan tetapi, meskipun ia berkepandaian tinggi, namun menghadapi penyerangan yang begitu banyak, lama-kelamaan membuatnya kewalahan juga, metunya mulai berkunang-kunang. Sedangkan para penyerang sudah tahu akan kelihayan Hang Louis M. Chiang, maka mereka bertarung dengan jarak jauh. Ciok Giok Yeen kurang berpengalaman. Dia terus menyerang dengan sekuat tenaga, sudah barang tentu membuatnya cepat lelah. Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan keras. Berhenti. Tampak sosok bayangan melayang turun di tempat. Ternyata seorang tua jenggot dan buaknya amat panjang. Semua orang langsung mundur. Tianit Cheng maju selangkah lalu memberi hormat. Maaf. Tidak tabu kedatangan Chiak Si Chu. Mohon dimaafkan orang tua berjenggot dan berbau panjang itu balas memberi hormat. Kemudian berkata. Tai Su dan lainnya mengeroyok saudara kecil ini. Bolehkah menjelaskan sebabmu sababnya? Tianit Cheng memandang Ciok Giok Yeen sejenak. Aku mengundang si Chu kecil itu ke kuil Siaulim Si, namun si Chu kecil itu tidak mau, sebaliknya malah turun tangan jahat. Orang tua berjenggot dan berbau panjang itu memandang Chiok Giok Yeen dengan penuh perhatian, sama sekali tidak mempedulikan Tianit Cheng. Saudara kecil, mereka adalah orang-orang yang menyucikan diri, tapi justru memfitnahmu, aku merasa itu tidak adil. Chiok Giok Yeen merasa terharu dan seketika terkesan baik terhadap orang tua itu. Bolehkah aku tahu gelar lociampuwe orang tua itu mendekati Chiok Giok Yeen? Kawan-kawan dunia perselatan memberi gelar Chang Huhek, orang berbewok panjang, padaku, namaku Chiak Kun. Aku akan membersih urusan ini. Kebetulan rumahku tak jauh dari sini. Bagaimana saudara kecil mampir ke rumahku sebentar aku masih ada urusan penting, lain hari, sebelum Chiok Giok Yeen usai berkata, Chiak Kun sudah tertawa. Gelak. Biar bagaimanapun, aku harap saudara kecil sudi mampir ke rumahku untuk minum teh. Setelah itu, barulah saudara kecil melanjutkan perjalanan, Chang Huhek memandang semua orang-orang itu. Urusan kalian semua selesai sampai di sini. Mengenai kesalahpahaman saudara kecil ini, akan ku pertanggung jawabkan pada ketua kalian, dia langsung menarik Chiok Giok Yeen meninggalkan tempat itu. Chiok Giok Yeen memang sudah terkesan baik terhadap Chang Huhek, maka dia menurut. Tak seberapa lama, mereka berdua sudah sampai di rumah Chang Huhek Chiak Kun, kemudian orang tua itu mengajak Chiok Giok Yeen masuk. Setelah duduk, orang tua itu langsung menyuruh para pelayan menyajikan arak wangi. Mereka berdua minum sambil bercakap-cakap. Chiok Giok Yeen memberitahukan tentang kesalahpahaman partai-partai besar itu terhadap dirinya. Chang Huhek Chiak Kun menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Di dunia persilatan memang sering terjadi kesalahpahaman. Saudara kecil tidak usah cemas, cepat atau lambat aku akan menjernihkan kesalahpahaman itu. Terima kasih, lo Chiampuei berselang sesaat. Para pelayan juga sudah menyajikan beberapa macam hidangan. Mereka berdua mulai makan sambil melanjutkan percakapannya. Akan tetapi, ucapan Chiok Giok Yeen terhenti karena mendadak kepalanya terasa pusing sekali. Selaka serunya, Chiok Giok Yeen roboh, namun masih sempat mendengar Chang Huhek Chiak Kun berkata. Akhirnya kau terjebak. Selanjutnya dia sudah tidak mendengar apa-apa lagi, ternyata dia sudah pingsan. Entah berapa lama kemudian, barulah dia syuman. Matanya terbuka perlahan-lahan. Dia menengok kesana kemari, namun tidak tampak apapun, sebab tempat itu amat gelap. Dia merasa dirinya terikat di sebuah balok kayu. Teringat dirinya terpedaya oleh Chang Huhek Chiak Kun, seketika kegusarannya bergolak di rongga dadanya. Dia mengerahkan wekannya, tapi malah merasa tali yang mengikatnya bertambah kencang. Dapat dibayangkan, bagaimana kegusarannya di saat ini. Dia berkerak gigi seraya berkata sengit. Dasar tua bangka. Aku pasti akan memusnahkan rumah ini mendadak terdengar suara sahutan di luar. Lebih baik kau menunggu dengan diam. Kalau tidak, kau akan tahu rasa Chiok Giok Yeen langsung membentak. Aku tidak bermusuhan denganmu. Mengapa kalian menggunakan care yang amat rendah ini menjebaku hening di luar, tidak terdengar suara apapun. Kegusaran Chiok Giok Yeen sungguh memuncak, sehingga rambutnya nyaris berdiri semua. Sementara seng waktu terus berlalu. Di tempat itu amat gelap, tidak dapat membedakan siang atau malam. Sekonyong-konyong terdengar suara yang amat ringan, dan tak lama tampak sesosok bayangan berkelebat ke dalam. Akan tetapi, setelah ditegasi, justru tidak tampak apapun. Itu membuat Chiok Giok Yeen merinding. Mendadak dia merasa ada hembusan angin yang amat dingin ke arah lehernya, membuat bulu kuduknya pada bangun semua, sehingga tanpa sadar dia berseru. Hantu menyusul terdengar suara yang amat lirih. Kau takut hantu sesungguhnya Chiok Giok Yeen memang merasa takut, namun dia menyaut. Tidak takut kau jangan sok berani, aku justru hantu, sebetulnya siapa kau Bok Tiong Jin, seketika Chiok Giok Yeen mengeluarkan hak setelah itu dia bertanya. Kau, Bok Tiong Jin tidak salah, mau apa kau kemari menolongmu, hati Chiok Giok Yeen menjadi kebat kebit tidak karuhan. Ternyata Bok Tiong Jin memang merupakan hantu wanita yang selalu mengikutinya. Jelas hantu wanita itu menghendaki hatinya. Terdengar Bok Tiong Jin berkata, Setelah ku lepaskan tali yang mengikat dirimu, kau harus segera meninggalkan tempat ini, tidak boleh menengok ke belakang Chiok Giok Yeen tercengang. Mengapa katanya? Kau harus tahu, wajah hantu amat menakutkan. Kau berani melihat wajah hantu Chiok Giok Yeen terdiam. Tiba-tiba dia merasa tangan dan kakinya menjadi renggang. Ternyata tali yang mengikat dirinya telah terlepas. Dia segera bangkit berdiri, lalu maju tiga langkah, namun mendadak berhenti. Ternyata hatinya tergerak dan membatin, aku justru ingin melihat wajah hantu itu. Dia segera membalikan badannya, tapi seketika dia menjerit. Aduh-uh ternyata dia melihat sosok hantu wanita yang amat menyeramkan. Rambutnya panjang terurai ke bawah, lidahnya panjang merah sampai dirada dan sepasang biji matanya melotot keluar. Pantas tadi dia berseru, kini sekujur badannya pun menjadi merinding. Sepasang kakinya jadi lemas, tak sanggup melarikan diri dari tempat itu. Justru di saat bersamaan terdengar suara langkah menuju tempat tersebut. Bok Tiong Jin segera mengibaskan rambutnya. Bukan nih. Ternyata ujung rambut itu berhasil menotok jalan darahnya membuat suok giok yein pingsan seketika. Di saat siuman, dia sudah berada di bawah pohon besar. Dia cepat-cepat meloncat bangun. Namun mendadak terdengar suara di belakangnya. Aku pikir perutmu pasti sudah lapar. Di sampingmu ada dua ekor ayam bakar. Makanlah memang tercium aroma ayam bakar yang amat harum. Sedangkan yang berbicara itu, tidak lain Bok Tiong Jin. Kini cok giok yein tidak berani membalikan badannya lagi, cuma berkata. Terima kasih tapi dia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil ayam bakar itu, sebab dia pikir, hantu dapat membuat makanan apapun dari kotoran hewan. Jangan-jangan kedua ekor ayam bakar itu dibuat dari kotoran hewan pula. Karena itu, dia tidak berani makan. Bok Tiong Jin sepertinya tahu akan apa yang dipikirkan cok giok yein, maka berkata dengan dingin. Kau boleh coba dulu. Cok giok yein memang sudah lapar sekali. Dia menjulurkan sebelah tangannya meraba, benar ayam bakar yang masih terasa hangat. Cok giok yein mencoba satu gigitan, ternyata cukup gurih dan lezat. Mulailah dia makan dengan lahap. Dalam sekejap kedua ekor ayam bakar telah habis dimakannya. Dia mengusap perutnya yang telah merasa kenyang, lalu berkata perlahan. Terima kasih atas pemberian ayam bakar itu Bok Tiong Jin menyahut dingin. Tidak usah berterima kasih. Ingat, hatimu telah menjadi milikku seketika cok giok yein merinding. Aku tahu itu, kapan nona mau ambil, aku pasti tidak menyayangi hatiku, katanya dengan suara agak gemetar. Bagus hening sejenak. Kemudian Bok Tiong Jin berkata lagi. Kau memperoleh apa di dalam goa cian hutong itu sebuah botol giok kecil apa isinya tiada harganya untuk dibicarakan, maksudmu cok giok yein cuma menghela nafas panjang sambil menggeleng gelengkan kepala, tidak menyahut sama sekali. Katakan, tidak usah ragu desak Bok Tiong Jin. Terpaksa cok giok yein memberitahukan. Terdapat secari kertas yang di dalamnya tertera semacam ilmu sila tinggi. Kalau tidak salah, ilmu jari-ilmu jari apa ilmu jari darah, ilmu jari darah Bok Tiong Jin tampak tercengang. Kau sudah mempelajari ilmu jari darah itu telah ku hafal, namun tidak pernah ku praktekan, Bok Tiong Jin diam. Suasana jadi hening. Ciyok giok yein mengira Bok Tiong Jin telah pergi, maka langsung menarik nafas lega. Dia mencoba membalikan badannya, justru di saat bersamaan terdengar lagi suara Bok Tiong Jin bertanya. Masih terdapat benda apa di dalam botol giok kecil itu? Ciyok giok yein langsung diam, tidak berani membalikan badannya. Sebutir pil api ribuan tahun, sahutnya. Pil api ribuan tahun NG. Kau tahu pil itu dibuat dari apa? Dibuat dari mutiara kura-kura api yang berusia ribun tahun, kau sudah makan ya. Kalau begitu, lewe kangmu pasti bertambah tinggi. Ya, kan? Tidak salah, namun, tubuhku menjadi berbeda dengan orang biasa, maksudmu Ciyok giok yein menghela nafas panjang. Ya, kurang leluasa ku beritahukan, beberapa saat kemudian berulah Bok Tiong Jin berkata, Katakan, tidak usah merasat kurang leluasa karena didesak, Ciyok giok yein terpaksa memberitahukan tentang apa yang tertulis di kertas itu. Terdengar suara Bok Tiong Jin yang agak gemetar. Apakah tiada jalan keluarnya? Aku mengerti ilmu pengobatan, namun tak terpikirkan suatu care untuk memecahkan masalah itu. Kalau begitu, kau akan hidup tanpa menikah. Apa boleh buat? Apakah kau mengerti, tidak punya keturunan sama juga seperti anak yang tak berbakti? Tentunya aku tahu. Kalau tahu, kau harus mencari jalan keluarnya. Setauku, ada beberapa anak gadis yang amat baik padamu. Kau tidak boleh mengecewakan mereka, kau cuma mentertawakanku. Aku tidak punya tempat tinggali yang tetap, dan keadaanku amat miskin. Bagaimana mungkin ada anak gadis baik padaku? Kalaupun ada, itu hanya kebetulan bertemu saja. Menurutmu, seandainya ada wanita yang paham tentang Im Yang Cengkoi, juga tidak bisa dilakukan oleh satu dua wanita. Ya, kan ya, kitab Im Yang Cengkoi hanya dimiliki golongan hitam, sedangkan golongan putih tidak mungkin menyimpan kitab itu. Lalu harus kemana mencari kitab itu lihat bagaimana nanti. Kalau tidak, seumur hidup aku tidak akan punya istri, apakah itu suara hatimu tentu? Kalau memang begitu, kelak pasti ada satu orang menemanimu selama-lamanya, siapa tiada sahutan. Berselang beberapa saat juga tidak terdengar sahutan. Perlahan-lahan Ciyok Giok YIN membalikan badannya. Ternyata Bok Tiong Jin sudah tidak kelihatan. Seketika sekujur badan Ciyok Giok YIN menjadi merinding. Di tengah malam itu, Ciyok Giok YIN tidak berani lama-lama di tempat itu harus segera pergi. Akan tetapi, mendadak terdengar suara tangisan yang amat memilukan. Suara tangisan itu terbawa angin hingga terdengar sampai di tempat itu. Suara tangisan yang amat sedih, pilu dan Ciyok Giok YIN tersentak, lalu bertanya dalam hati. Apakah itu juga suara tangisan? Arwah sebetulnya Ciyok Giok YIN tidak mempedulikan suara tangisan itu. Namun dia merasa heran, sehingga sepasang kakinya membawa dirinya ke tempat suara tangisan tersebut. Tak seberapa lama dia sampai di tempat itu. Tampak seorang wanita berpakaian hitam berlutut di hadapan sebuah kuburan yang masih baru, terus-menerus menangis dengan sedih sekali. Ciyok Giok YIN mendekatinya namun wanita itu kelihatannya tidak tahu akan kehadiran Ciyok Giok YIN. Dia masih terus menangis dengan sedih sehingga air matanya jatuh berderai-derai. Tempat ini merupakan hutan belantara yang amat sunyi. Malam semakin larut. Kuburan baru. Ditambah suara tangisan yang amat memilukan, sehingga membuat suasana di tempat itu tambah menyeramkan. Tiba-tiba wanita itu bangkit berdiri, namun tetap di hadapan kuburan baru itu. Dia sama sekali tidak menghiraukan Ciyok Giok YIN yang berada di sisinya, sepertinya tidak melihatnya. Kandamok, aku menunggumu hingga 20 tahun, tidak taunya cuma menemukan kuburanmu ini. Lalu apa artinya aku hidup gumamnya? Usai bergumam, wanita itu mulai menangis lagi. Sementara Ciyok Giok YIN cuma melihat wanita itu berambut panjang, namun tidak melihat jelas bagaimana parasnya. Suara tangisannya yang memilukan itu, membuat hati Ciyok Giok YIN ikut berduka. Mendadak sepasang metu Ciyok Giok YIN terbelalak, ternyata dia melihat pada batu Nisan di depan kuburan itu, terdapat tulisan makam Tiyak Yeuk Yesu, Satria Baju Besi, Mok Khol begitu melihat tulisan itu, seketika juga metu Ciyok Giok YIN berapi-api, dia maju selangkah sambil berkertak gigi. Kok bisa begitu kebetulan, kuburan baru, gumamnya. Wanita baju hitam itu segera menoleh, dan suara tangisannya pun berhenti. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang, tapi sepasang matanya menyorot tajam. Kau bilang apa barusan katanya dengan dingin sekali. Aku bilang amat aneh, kuburan baru, sahut Ciyok Giok YIN yang dengan dingin pula. Kau anggap dia belum mati dugaanku memang begitu. Siapa kau Ciyok Giok YIN, kau punya dendam dengannya boleh dikatakan demikian. Kau wanita berbaju hitam memandang kuburan baru itu, kemudian berkata dengan sengit. Aku justru tidak terpikirkan, mungkin kau menghindariku. Kalaupun kau sudah mati, aku juga harus membawa tulang belulangmu mendadak. Dia melancarkan sebuah pukulan ke arah kuburan baru itu. Boom! Ketika wanita berbaju hitam itu mau melancarkan pukulan lagi, Ciyok Giok YIN menjulurkan tangannya mencegah, kau dan dia punya dendam katanya. Kau tidak sudah tahu, cepat mundur bentak wanita itu dengan gusar. Dia terus melancarkan pukulan dasyat ke arah kuburan baru itu, sehingga kuburan baru itu jadi berlubang. Ciyok Giok YIN dan wanita berbaju hitam itu memandang ke dalam, tidak tampak apapun di dalam lubang itu. Tidak salah lagi, kuburan baru itu hanya untuk mengelabui orang. Kalau begitu, Tiat Yeuk Yee Sumokopati masih hidup. Lalu mengapa dia membuat kuburan itu? Memang sulit untuk diterka. Ciyok Giok YIN berkata dalam hati, Apakah dia ingin mengelabiku? Ini memang mungkin sekali di saat Ciyok Giok YIN sedang berkata dalam hati, wanita berbaju hitam itu berkata, Dia belum mati, aku harus mencarinya, tanpa memperdulikan Ciyok Giok YIN, wanita itu langsung pergi. Namun Ciyok Giok YIN segera melesat ke hadapannya. Aku tanya, Tiat Yeuk Yee Sumokopati berada di mana katanya? Kau memang banyak bertanya. Kalau aku tahu tempat tinggalnya, buat apa aku masih harus mencarinya sahut wanita berbaju hitam itu dengan gusar. Dia mantap Ciyok Giok YIN. Namun aku yakin akan berhasil mencarinya. Kalau kau bernyali, tiga bulan kemudian, kau boleh datang di tebing Mong Huan, tebing memandang suami, di gunung Cong Lemsan, aku akan mewakilinya menyelesaikan urusan kalian. Dan, lanjutnya, Ciyok Giok YIN tidak tahu wanita berbaju hitam itu punya hubungan apa dengan Tiat Yeuk Yee Sumokopati. Baik, tiga bulan kemudian aku pasti ke sana, wanita berbaju hitam itu langsung melesat pergi. Ciyok Giok YIN terbelalak, sebab ginkang wanita itu amat tinggi. Ciyok Giok YIN menatap kuburan kosong itu, kemudian dengan sengit membanting kakinya, lalu melesat pergi. Kini tujuannya ke gunung Cong Lansan menemui Ken Hai Itiam untuk mengambil sepujuk surat, agar tahu asal-usulnya. Dalam perjalanan menuju gunung Cong Lansan, dia pun teringat akan kertas yang diperolehnya dari dalam goa Qian Hutong yang di dalamnya tertera ilmu jari darah. Oleh karena itu, dia mulai melatihnya. Dia pun ingat tulisan yang di dalam kertas, bahwa apabila berhasil menguasai ilmu jari darah dengan sempurna, maka dapat menembus batu, bahkan dapat melukai orang dalam jarak seratus langkah, namun tidak boleh membunuh orang. Teringat akan itu, diam-diam Ciyok Giok YIN bergirang dalam hati. Sebab apabila berhasil, dia pun akan membasmi para murid perkumpulan Seng YIN HWE, berikut ketuanya. Setelah itu dia akan berusaha mencari Ciyok Tiong Tau, murid murtad gurunya. Dia akan mengorek keluar jantung hatinya untuk menyembahyangi gurunya. Ciyok Giok YIN terus berlatih sambil. Melakukan perjalanan. Kebetulan dia melihat sebuah pohon besar. Seketika juga dia menggerakkan dua jarinya ke arah pohon besar itu. Tampak cahaya merah dari kedua jarinya meluncur ke arah pohon itu, dan di saat bersamaan, terdengar pula suara seret. Pohon itu telah tumbang. Bukan main dasyatnya ilmu jari darah itu. Padahal Ciyok Giok YIN baru mulai berlatih, namun hasilnya sudah begitu luar biasa. Seandainya badan orang terserang ilmu jari darah, bukankah akan berlubang? Keberhasilan itu membuat Ciyok Giok YIN gerang bukan main. Dia langsung melesat pergi laksana kilat. Mendadak samar-samar dia melihat sebuah perkumpulan di depan. Pemandangan di perkumpulan itu, membuatnya seperti kenal. Tapi kapan dia pernah kemari, sama sekali tidak ingat. Karena itu, dia mendekati perkumpulan tersebut. Setelah dekat, sepasang matanya langsung berapi-api. Ternyata di pintu gerbang perkumpulan terdapat tulisan perkumpulan keluarga COU seketika dia teringat akan perlakuan COU Yun Leong terhadap dirinya. Sungguh kebetulan dia tiba di perkumpulan tersebut. Di saat Ciyok Giok YIN baru mau melangkah memasuki pintu gerbang itu, tiba-tiba muncul empat penjaga lalu menghadangnya. Salah seorang dari mereka ketika melihat Ciyok Giok YIN, langsung tergelalak. Saudara kecil, kau adalah serunya. Kelihatannya penjaga itu merasa kesal, namun lupa namanya, maka tidak melanjutkan ucapannya. Sebaliknya Ciyok Giok YIN masih ingat penjaga itu, sebab penjaga itu juga pernah mencacinya sebagai anak Sundal, bahkan pernah memukulnya. Pada waktu itu, Ciyok Giok YIN masih kecil, cuma berani menangis seorang diri, tanpa berani mengadu pada Tiong Cilusin IE. Saat ini begitu dia melihat penjaga itu, matanya langsung mengbara. Apiau, kau sudah tidak kenal aku lagi katanya dengan dingin. Ternyata penjaga yang berwajah kasar itu bernama Anpiau. Dia tampak tertegun, melainkan malah tertawa. Saudara kecil, maaf. Entah kita pernah bertemu di mana Anpiau memandang sepasang metu Ciyok Giok YIN, seketika merasa merinding dan tanpa sadar menyurut mundur satu langkah. Diam-diam dia berkata dalam hati. Sungguh tajam dan dingin sepasang metu bocah ini Ciyok Giok YIN mendengus dingin hektometer. Anak Sundal yang sepuluh tahun lampau itu, kemari mengunjungi majikan kalian. Tentunya kau tidak akan lupakan Anpiau langsung berseru kaget. Ciyok Giok YIN tidak salah. Tentunya kau tidak menduga aku akan kemari, bukan seketika Anpiau tersenyum licik. Sungguh tak terduga kau akan kemari, cepat, ketika melihat senyum licik itu, Ciyok Giok YIN merasa muak dan gusar. Dia segera mencengkeram lengan Anpiau seraya berkata dingin. Anpiau, sepuluh tahun yang lampu, aku nyaris mati di tanganmu. Hari ini kau masih mau bilang apa mendada Anpiau menjerit-jerit kesakitan, wajahnya berubah pucat-pias dan keringatnya pun mengucur deras membasai pakaiannya. Berselang sesaat, barulah Ciyok Giok YIN mengendurkan tangannya. Anpiau. Enak rasanya katanya dengan dingin. Setelah itu, dia pun membentak gusar. Sepuluh tahun yang lampau, ketika kau memukulku, apakah kau tidak berpikir, badanku tahan atau tidak usai membentak? Ciyok Giok YIN mengerahkan tiga bagian tenaganya. Terdengar suara keraak. Ternyata lengahan Piau sudah patah. A-a-a-a ceritnya. Ciyok Giok YIN mendengus dingin. Hektometer. Dasar tak berguna setelah itu, dia merogoh ke dalam bajunya, mengambil tiga butir obat Ciyak Kim Tan, lalu diberikan kepada penjaga lain. Suruh dia makan obat ini, beberapa hari kemudian pasti semibuh katanya. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara bentakan keras dari dalam. Siapa berani kemari cari gara-gara suara bentakan itu belum lenyap, sudah muncul seorang tua berusia enam puluhan, wajahnya pun agak bengis. Sepasang matanya menyorot tajam, terus menatap Ciyok Giok YIN dari atas ke bawah. Kemudian sepasang biji matanya berputar. Ternyata kau anak Sundal katanya dengan suara parau. Begitu melihat orang tua itu, kegusaran Ciyok Giok YIN memuncak, lebih-lebih ketika mendengar cacian itu. Dia langsung maju dua langkah seraya membentak. C.O. YUN LIONG Hari ini kau akan membuat mulutmu tidak bisa mencaci lagi anak Sundal. Sungguh bagus kedatanganmu sahut C.O. YUN LIONG dengan dingin. Mendadak sesosok bayangan melayang turun di hadapan C.O. YUN LIONG. Harap Chuang Chu mundur dulu katanya. Ciyok Giok YIN memandang orang yang baru muncul itu. Darahnya langsung mendidih dan sepasang matanya berapi-api penuh dendam. Siapa orang yang baru muncul itu? Ternyata Tui Beng Tian Chun. Tui Beng Tian Chun bentak Ciyok Giok YIN menguntur. Betul. Kau akan bunuh diri atau aku harus turun tangan? Ciyok Giok YIN memang sudah membenci Tui Beng Tian Chun hingga ke dalam tulang sum-sum, sebab Tiong Chi Yusin IIN mati di tangannya. Hari itu Tui Beng Tian Chun berhasil meloloskan diri, tak disangka hari ini justru bertemu di sini. Oleh karena itu, Ciyok Giok YIN langsung membentak. Iblis Tua. Serahkan nyawa musimari membentak, Ciyok Giok YIN juga melancarkan sebuah pukulan ke arah Tui Beng Tian Chun. Tui Beng Tian Chun cepat-cepat berkelit, sekaligus mencengkeram lengan Ciyok Giok YIN. Akan tetapi, mendadak Ciyok Giok YIN mencelat ke atas. Ternyata tak akan menggunakan Hang Louis M. Chiang. Tampak telapak tangannya berkelebatan, kemudian terdengar suara menderu-deru. Itu adalah jurus pertama terbang dari Hang Louis M. Chiang yang amat dasyat dan lihai. Tui Beng Tian Chun sudah tahu akan kelihayan jurus tersebut. Maka dia tidak berani menangkis, melainkan berusaha berkelit. Walau berhasil berkelit, sekujur badannya telah mengucurkan keringat dingin. Di saat Tui Beng Tian Chun berhasil mengelakkan jurus itu, Ciyok Giok YIN melancarkan jurus kedua dari Hang Louis M. Chiang. Tempo hari Ciyok Giok YIN tidak berani mengeluarkan jurus itu karena Lue E. Kangnya belum mencapai ke tingkat seperti sekarang. Setelah makan pil api ribuan tahun, Lue E. Kangnya bertambah tinggi, maka sudah tidak jadi masalah mengeluarkan jurus kedua itu. Seketika terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Dan tampak pula darah segar munkrat kemana-mana. Ternyata kepala Tui Beng Tian Chun telah pecah. Dan nyawanya melayang seketika. Dia seorang tokoh dari golongan hitam yang amat terkenal, justru mati secara mengenaskan di tangan Ciyok Giok YIN. Setelah berhasil membunuh Tui Beng Tian Chun, Ciyok Giok YIN berkata dengan suara terisak-isak. Kakek tua, tenanglah. Anak YIN telah berhasil menuntut balas dendamu, justru Ciyok Giok YIN sama sekali tidak tahu, bahwa di saat bersamaan Ciyok YIN sudah berada di belakangnya, mengangkat sebelah tangannya siap menyerang. Namun mendadak terdengar suara seruan kaget yang amat ngering. Ayah suara seruan itu membuat Ciyok Giok YIN tersentak. Barulah dia tahu Ciyok YIN berada di belakangnya siap menyerang. Kalau bukan karena seruan itu, mungkin kini Ciyok Giok YIN sudah binasa di tangan Ciyok YIN. Itu membuat Ciyok Giok YIN bertambah dendam pada Ciyok YIN. C.O.U.TONG CU. Kau pernah mencaciku sebagai anak Sundal, bahkan juga pernah memukul dan menyiksaku. Tapi aku masih memandang muka almarhum Tiyong Ciyusin I.E., maka aku mengampuni nyawamu katanya dengan sengit. Kemudian dia menatap C.O.YIN LIONG dengan penuh kebencian. Tapi aku tidak bisa dengan kira begini mengampunimu. Terlebih dahulu aku harus menamparmu dua kali, lalu kau pun harus berlutut di hadapanku sambil menganggukan kepala tiga kali, tambahnya dengan perlahan-lahan. Usai dia berkata, terdengar suara plak. Plak. Ternyata Ciyok Giok YIN telah menampar pipi C.O.YIN LIONG dua kali. Bersamaan itu, tampak sesosok bayangan langsung melesat ke sana seraya berseru. Kakak YIN. Kakak YIN. Kau tidak boleh menghina ayahku Ciyok Giok YIN menoleh. Ternyata bayangan itu adalah C.O.ING. ING, putri C.O.YIN LIONG. Seketika Ciyok Giok YIN pun teringat akan kejadian 10 tahun yang lampau, sesudah dicaci dan dipukuli oleh C.O.YIN LIONG, Ciyok Giok Giok YIN segera bersembunyi di dalam kamar sambil menangis sedih. Justru C.O.YIN yang menariknya keluar, ke halaman belakang dan terus-menerus menghiburnya. Usia C.O.YIN lebih muda dua bulan dari Ciyok Giok YIN, namun gadis itu lebih mengerti urusan dibandingkan dengan Ciyok Giok YIN. Apabila Ciyok Giok YIN tidak berhenti menangis, kadang-kadang C.O.YIN berdandan seperti pengantin untuk menghiburnya, agar dia melupakan rasa duka dalam hatinya. Mereka berdua boleh dikatakan teman dari kecil, bahkan sudah saling mengerti dan C.O.YIN pun berbagi rasa derita dengannya. C.O.YIN juga pernah berkata pada Ciyok Giok YIN, bahwa kelak setelah besar, mereka harus bersama selama-lamanya. Perkataan tersebut masih terngiang-ngiang di dalam telinga Ciyok Giok YIN. Oleh karena itu, begitu melihat C.O.YIN, Ciyok Giok Giok YIN menjadi terbelalak, sebab kini gadis itu sudah besar dan amat cantik, namun menatapnya dengan wajah muram. Dia terus berdiri di samping C.O.YIN LIONG. Sepasang matanya yang indah itu menatapnya dengan tak berkedip. Di dalam hati gadis itu, entah merasa girang atau cemas, karena yang seorang adalah ayahnya, yang harus dibelanya agar tidak dihina oleh Ciyok Giok YIN. Sedangkan yang satu lagi, justru adalah temannya dari kecil. Walau telah berpisah sepuluh tahun, namun dalam hati gadis itu telah terukir dalam sekali bayangannya, bahkan masih ingat akan semua kenangan masa lalunya. Dia mencintai ayahnya juga mencintai Ciyok Giok YIN, maka harus berdiri di pihak mana, justru membuatnya serba salah. Dia terus menatap Ciyok Giok YIN dengan metu sayu dan berharap mereka berdua akan berdamai. Akan tetapi, bisakah begitu? Dia tidak yakin. Kini suasana di tempat itu berubah menjadi hening dan tegang menjekam. Sedangkan Ciyok Yun Leong yang ditampar dua kali oleh Ciyok Giok YIN sama sekali tidak dapat melihat jelas bagaimana Kere Ciyok Giok YIN turun tangan. Di dunia persilatan, Ciyok Yun Leong cukup terkenal dan berkedudukan tinggi. Namun kini dia dipermalukan di depan para pelayannya, maka mukanya mau ditaruh ke mana dan bagaimana jadi orang di kemudian hari? Perlahan-lahan sepasang matanya menyorot tajam berapi-api. Setelah itu, terdengar suara bentakannya yang mengguntur. Bocah syualan. Hari ini ada kau tiada aku, ada aku tiada kau. Dia langsung menerjang ke arah Ciyok Giok YIN. Cacian itu membuat kegusaran Ciyok Giok YIN menjadi semakin memuncak. Karena sejak kecil dia tidak tahu siapa kedua orang tuanya. Kini orang lain mencacinya sebagai anak sundal atau anak sialan itu juga mencungkil boroknya. Maka, tidak heran kalau dia merasa sakit hati dan sepasang matanya langsung membarah. Sedangkan Ciyok Yun Leong telah menerjang ke arahnya. Maka Ciyok Giok YIN segera mengerahkan W.E. Kangnya. Namun ketika dia mau melancarkan pukulannya mendadak Ciyok Ying Ing berseru. Kakak YIN, jangan hati Ciyok Giok YIN tersentak mendengar seruan itu, dan kemudian menurunkan tangannya. Di saat bersamaan, pukulan yang dilancarkan Ciyok Yun Leong mendekati dada Ciyok Giok YIN. Boom! Tampak Ciyok Giok YIN terhuyung-huyung ke belakang delapan langkah dan seketika merasa seluruh jalan darahnya terbalik. Wak darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Sedangkan Ciyok Yun Leong maju lagi. Anak sundal, hari ini lohu akan menghabisimu bentaknya sengit. Tangannya bergerak, lalu telapak tangannya. Berkelebat. Pukulan tadi telah membuat Ciyok Giok YIN bertambah gusar. Saat ini sepasang matanya memerah dan wajahnya dingin penuh diliputi hawa membunuh. Ciyok Yun Leong, serahkan nyawamu bentaknya sambil berkertak gigi. Ciyok Giok YIN mengerahkan wekangnya. Namun di saat dia baru mau melancarkan pukulan ke arah Ciyok Yun Leong. Tiba-tiba terdengar lagi suara seruan Ciyok Yun yang pilu. Kakak YIN, mohon pandang mukaku saat ini kegusaran Ciyok Giok YIN sungguh memuncak. Maka mana mungkin mendengar suara seruan itu? Terdengar suara benturan dasyat memekakkan telinga. Boom! Ciyok Yun Leong terpental satu dipal lebih. Sedangkan Ciyok Giok YIN termundur selangkah. Namun kemudian Ciyok Giok YIN maju ke hadapan Ciyok Yun Leong yang tergeletak di lantai, dan menginjak dadanya seraya membentak sengit. Ciyok Yun Leong, tentunya kau tak terpikirkan akan kejadian hari ini sembari membentak, dia pun mengerahkan tenaganya. Aduh-uuh Ciyok Yun Leong menjerit dan mulutnya menyemburkan darah segar. Di saat bersamaan Ciyok Yun Leong juga berseru sengit. Kakak YIN, sungguh kejam hatimu. Dia adalah ayahku air mati gadis itu bercucuran. Dia menjongkokkan badannya untuk memandang ayahnya, lalu memandang Ciyok Giok YIN dengan sayu. Sesungguhnya Ciyok Giok YIN bukan orang yang tak berperasaan, sebaliknya dia justru amat berperasaan. Ketika melihat gadis itu memandangnya dengan sayu, dia cepat-cepat menarik kembali kakinya. Namun begitu dia kembali menatap Ciyok Yun Leong kegusarannya memuncak lagi. Ciyok Yun Leong, kalau kau cepat bangun dan berlutut di hadapanku, aku akan mengampuni nyawamu Ciyok Yun Leong memandang Ciyok Giok YIN, kemudian menarik nafas panjang seraya berkata, Yah, sudahlah. Sudahlah dia mengangkat sebelah tangannya, dan seketika terdengar suara pelak. Kepala Ciyok Yun Leong pecah dan darah bercampur otaknya berhamburan. Ternyata dia bunuh diri dengan kera memukul jalan darah Tian Lingkai-nya sendiri. Kejadian itu membuat Ciyok Giok YIN tertegun. Ciyok Yun Leong langsung memeluk Ciyok Yun Leong rat-rat sambil menangis sedih. Ayah! Ayah! Aku pasti menuntut balas kematianmu sesungguhnya Ciyok Giok YIN cuma ingin menghina Ciyok Yun Leong, sama sekali tidak berniat membunuhnya. Namun tidak diduga Ciyok Yun Leong malah bunuh diri. Oleh karena itu, dia terus berdiri termangu-mangu. Berselang beberapa saat, barulah dia berkata dengan ringan. Adik Aing, itu, itu dilakukannya karena, mendadak Ciyok Yun Leong bangkit berdiri dan sepasang matanya berapi-api. Ciyok Giok YIN, cepatlah kau enyah! Cepat bentaknya penuh kebencian. Ciyok Giok YIN memanggilnya perlahan. Adik Aing, siapa adik ingmu? Aoyo! Cepat enyah! Adik, Ciyok Yun Leong membentak dengan mesi membara. Ciyok Giok YIN, aku tahu diriku bukan tandinganmu. Tapi kau harus ingat, kini kau punya seorang musuh besar. Cepat atau lambat aku pasti membunuhmu. Ayahmu bunuh diri, aku, sahut Ciyok Giok YIN dengan sedih. Kau yang mendesaknya aku, tidak usah desak terus aku. Cepatlah kau enyah Ciyok Giok YIN tahu tak dapat menjernihkan kesalahan pahaman itu. Akhirnya dia berkata. Harap Nona jaga diri baik-baik, aku mohon diri usai berkata. Ciyok Giok YIN membalikan badannya lalu berjalan pergi perlahan-lahan. Ciyok Giok YIN yang masih menatapnya, berkata dengan sengit. Kapan kita berjumpa kembali, saat itulah kau harus membayar nyawa ayahku kemudian terdengar suara tangisan yang memilukan. Sedangkan hati Ciyok Giok YIN pun remuk. Diam-diam dia mencaci dirinya sendiri. Ciyok Giok YIN, hatimu sungguh sempit. Tidak seharusnya kau bertindak begitu. Walau Ciyok YIN tidak baik terhadapmu, namun tidak seharusnya kau melupakan budi kebaikannya yang pernah menampung dirimu di rumahnya. Ciyok YIN memang sering menghina dan memukulmu, tapi itu cuma merupakan urusan kecil yang tak berarti. Kenapa kau malah menuntut balas padanya? Bukankah tindakan itu amat keterlaluan? Bukan perbuatan seorang gagah. Ciyok Giok YIN menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berkata lagi dalam hati. Ciyok Giok YIN. Kau salah. Kau salah dia berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Langkahnya kedengaran begitu berat. Sedangkan hatinya amat menderita sekali. Akan tetapi urusan itu telah terjadi, menyesal pun sudah tiada gunanya. Kini, dia malah punya seorang musuh besar, selanjutnya hatinya juga akan dihantui oleh dosa. Dia merasa wajahnya dingin. Ternyata air matanya telah mengucur dengan deras. Air mati yang mengandung rasa penyesalan. Adi Ing. Adi Ing. Kau harus memaafkanku. Ayahmu bukan dibunuh olahku, gumamnya. Ciyok Giok YIN terus berjalan dengan kepala tertunduk. Dia tidak tahu harus pergi kemana dan tidak tahu seng waktu terus berlalu. Ternyata malam sudah semakin larut. Sekonyong-konyong dia melihat sebuah tandu kecil meluncur laksana terbang ke dalam rimba dan terdengar suara isak tangis di dalam tandu itu. Seorang lelaki berwajah seperti macan mengikuti di belakang tandu itu dan dalam sekejap tandu tersebut sudah hilang di telan rimba. Tergerak hati Ciyok Giok YIN menyaksikan itu. Dia segera melesat ke dalam rimba untuk mengunti tandu tersebut. Akan tetapi, ketika dia sampai di dalam rimba, tidak menemukan tandu tersebut. Itu membuatnya bercuriga dan berkata dalam hati. Tidak salah di dalam tandu kecil itu adalah seorang gadis. Kalau dia ingin menikah mengapa harus menangis? Apakah terdapat suatu rahasia pada dirinya? Karena itu, dia ingin menyelidikinya agar jelas. Kejadian dia di rumah C.O. Yung-Liong langsung dibuang jauh-jauh dulu, kelak baru dijelaskan pada C.O. Yung-ing Ciyok Giok YIN segera melesat, kemudian berhenti dengan kening berkerut-kerut. Ternyata tampak cahaya lampu yang berkerlap-kerlip di depan sana dan terdengar suara orang. Dia tertegun. Apakah benar ada pesta pernikahan di sana? Akan tetapi setelah diperhatikannya dengan seksama, ternyata itu bukan sebuah rumah, melankan sebuah kuil. Bagaimana mungkin? Di dalam kuil, kalau bukan para hwasyo, pasti para biarawati. Bagaimana mungkin ada pesta pernikahan di sana? Timbul kecurigaannya. Dia langsung mengerahkan ginkang untuk mencelat ke atas sebuah pohon di hadapan kuil itu. Ciyok Giok YIN mengintip dari pohon. Dilihatnya di atas pintu kuil terdapat sebuah papan bertuliskan kuil Taisansi. Pintu kuil itu terbuka. Tampak beberapa orang berjalan mondar-mandir di dalam. Karena jaraknya amat jauh, maka dia tidak dapat melihat jelas siapa mereka. Ciyok Giok YIN ingin meloncat ke atap kuil, tapi dia melihat sebuah pohon besar dekat tembok kuil itu. Kalau berada di pohon itu, pasti dapat melihat jelas segala apa yang ada di dalam kuil. Ciyok Giok YIN bergirang dalam hati. Dia mengerahkan ginkang untuk melesat ke arah pohon besar itu. Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia berbasil mencapai dahan pohon tersebut, lalu memandang ke dalam kuil. Di dalam kuil terdapat tiga huas shio sedang menyalakan dua deret lilin, sehingga ruangan kuil itu menjadi terang-benerang. Dia tidak tahu untuk apa tiga huas shio itu menyalakan lilin, cuma terus memperhatikan. Berselang sesaat, muncul seorang huas shio berusia lima puluhan, sepasang matanya menyorot bengis. Huas shio itu menengok ke kiri dan ke kanan, kemudian bertanya. Sudah menyalakan semua lilin yang berjumlah 64 buah salah seorang huas shio langsung memberi hormat seraya menyaut. Sudah, huas shio gemuk itu manggut-manggut. Kalian boleh mundur, ketiga huas shio itu langsung berjalan ke dalam. Huas shio gemuk itu duduk di tengah-tengah ruangan, kemudian sepasang matanya menatap kedua baris lilin itu. Mendadak huas shio gemuk itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menyedot. Api lilin itu bergerak ke arah mulut huas shio gemuk itu. Sungguh menakjubkan, ujung-ujung api itu tersedot ke dalam mulutnya. Huas shio gemuk itu menutup mulutnya, api-api lilin itu kembali normal seperti semula. Huas shio gemuk itu melakukannya berulang kali, membuat syok giyok yin yang bersembunyi di atas pohon tersentak kaget, namun dia tidak tahu huas shio gemuk itu sedang berlatih ilmu kungfu apa. Berselang beberapa saat, huas shio gemuk itu sudah berkeringatan dan nafasnya agak memburu. Di saat bersamaan, tampak sosok bayangan berkelebat dan dalam sekejap sudah berada di sisi huas shio gemuk itu. Huas shio gemuk itu tertawa lalu berkata, Bocah, apakah kau sudah tidak bisa bersabar suhu, ilmu mohawekeng, ilmu api iblis, ini, suhu harus ajarkan padaku, huas shio gemuk itu tertawa gelak. Demi melayanimu, maka aku harus melatih lwekeng ini. Maka apa gunanya kau mempelajarinya bayangan itu langsung mendekap di dada huas shio gemuk? Tidak, pokoknya aku harus belajar. Siapa tahu ada gunanya kelak, katanya. Suhu harus ajarkan padaku, baiklah. Kau ke belakang menungguku, aku berlatih sebentar lagi, baru ke belakang, huas shio gemuk itu membelainya. Bocah, kau sama sekali tidak rugi, dia mencium kening orang itu. Pasti ku berikan padamu, pergilah. Jangan membuang waktu. Orang itu bangkit berdiri, kemudian berjalan ke dalam. Ketika orang itu bangkit berdiri, Chiyok Gyok Yien melihatnya dengan jelas. Hampir saja dia membentak gusar. Untung dia masih dapat menahan diri, sehingga tidak jadi membentak. Siapa orang itu? Tidak lain adalah Tong Engkeng yang nyaris membunuhnya. Chiyok Gyok Yien juga tidak menyangka bahwa Tong Engkeng begitu tak tahu malu. Kelihatannya guru dan murid sering melakukan hubungan homoseks. Rasanya Chiyok Gyok Yien ingin turun tangan membunuh Tong Engkeng, namun kini masih belum saatnya, maka harus bersabar. Berselang sesaat, huas shio gemuk itu bangkit berdiri. Sungguh di luar dugaan, sebab kini huas shio gemuk itu tampak bersemangat dan segar. Sepasang matanya menyorotkan sinar aneh, dan mulutnya menyunggingkan senyuman. Huas shio gemuk itu membalikan badannya lalu berjalan ke dalam. Chiyok Gyok Yien juga tidak berlaku ayal, langsung melesat ke atap kuil, kemudian memandang ke dalam ruangan itu melalui jendela. Pemandangan yang amat tak sedap tampak di ruangan dalam itu. Ternyata mereka berdua melakukan perbuatan yang tak senonoh. Tong Engkeng mendekap di dada huas shio gemuk itu dalam keadaan telanjang bulat. Huas shio gemuk itu pun tidak berpakaian. Ketika mereka berdua baru mau mulai. Terima kasih telah menonton!